...Aceh Utara FC dengan jersi kebesaran mereka biru-biru dan kepada anda pelanggan sedia kami-kami ucapkan selamat menaksikan kita yang sekarang bola berada di kaki Al-Hakimi kita lihat peluang yang baru saja dibunyikan oleh Wasid Zakaria dari Askat PSSI Kaupeteng Birem Adnaldi Belantara, kerjasama dengan Safwardi kita lihat kaya Ramadan Moti umpan berpindah kaki Al-Hakimi umpan berpindah kaki Al-Hakimi pelanggaran dilakukan tadi kita lihat kembali lagi kali ini aritma permainan terus-menerus mencoba diperagakan ini dia putra kelahiran Alu Krenyai Bandar Baru Aceh Utara yaknu Zul Riza, Rahmat Angga ke belakang Afdal Harwali, motor penggerak serangan kita tidak ada rekan yang meminta umpan ke belakang, disana ada Maulana Bumbum umpan berpindah kepada Amiril Mokminin Carifuddin Kutablang kita lihat kembali sayang, tidak ada rekan yang menanti menandar, geser ke belakang disana ada Safwardi, langsung sebuah umpan panjang ini dia Adi Carlos, putra kelahiran lapang Aceh Utara namun kembali lagi hilang penguasaan daripada mereka sekarang Yaswani Yusri kerjasama dengan alumni Puan Aceh ini kita lihat kembali lagi Amiril Mokminin Carifuddin Kutablang jauh ke depan Mujani Mujen mencoba menekan berbahaya bisa dikatakan kita lihat kembali lagi akselerasi dilakukan oleh putra kelahiran kulejalan Bandar Sakti ini namun sebuah umpan tarik ke belakang mudah saja terbaca oleh Cari Munandar kita lihat Munandar geserkan kumpang namun nampaknya Admaludin jauh ke depan Yaswani Yusri Syakir Darkashi kerjasama kembali lagi dua pemain yang bisa dikatakan saat masih berkesempatan kita lihat Yaswani Yusri Al-Hakimi membuka ruang di bawang media oleh Nusul Riza kita lihat sekarang sebuah umpan tarik ke belakang namun antisipasi yang tepat daripada putra kelahiran ya bayang ya kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan belum henti-henti Ahmad Fadil Julkifli track ke belakang Al-Hakimi mencoba mengancam namun disana di beran Cilegon ini kita lihat kerjasama dengan Yaswani Yusri dua kolega yang diturunkan di laga sorry hari ini Iqbal Desmana namun sayang sekali tembakan daripada pemain dengan Nusul Riza kita lihat kerjasama dengan Arwalis dia cantik sekali skema permainan 1-2 kita lihat kembali lagi Nusul Riza namun sebuah umpan silang kali ini tidak ada rekan yang menanti Udin Basna biarkan saja bola meningkatkan bola bola ya ya sudah 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 kali ini kembali lagi skema permainan terus-menerus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain dari tim Ia Aceh Utara FC kita lihat mereka membangun serangan berbahaya kali ini Antoni Kesaria mencoba menguasai saudara Faisal Gunawan Amiril Muqminin Syarifuddin Kutabrak Safwardi Mujani Mujen kerjasama cantik sekali namun disana ada Ramadan Modi kita lihat cukup denang kali ini tampilan daripada Putra Kleren Samudi Rayo ini Udin Basna Kembay lagi mencoba mendapat arah serangan kita lihat lagi-lagi perebutan terjadi namun disana masih ada Yasvani Yusri kali ini bola berada di kaki Syakir Darkashi Putra Kleren gedung kenyataan Iqbal Lesmana masih mencoba bersabar mereka kita akan kembali lagi hilang penguasaan namun masih ada Iqbal Lesmana Nuzul Riza ke belakang Amiril Muqminin Syarifuddin Kutablang mencoba menghidupkan serangan mereka kita lihat sekarang cantik sekali skema permainan Syakir Darkashi menjemput ke belakang berbahaya bisa dikatakan kali ini Pesel Lesmana mencoba mengancam kita lihat mereka mengepung arel pertahanan daripada Aceh Utara lewat kaki Yafan Yusri datang Abdul Halim kali ini cantik sekali umpan kebosan namun kita lihat Syakir Darkashi kita mencoba mudah hati serangan rahmat angga kerjasama kembali lagi namun mudah saja terbaca kita bukan sebab langgaran Admaluddin Dewantara berhasil membuang haluan ramadhan kita lihat serangan datang lagi Alvin Abdul Halim kali ini ramadhan modi hilang puasaan kembali lagi ini dia Muhammad Iqbal Lesmana kerjasama dengan Alvin Abdul Halim kerjasama kembali lagi sentuhan reka-kikaki terus mencoba diperagakan kita lihat mojid-mojid ini sebuah umpan terbosan Alvin Abdul Halim mencoba membuka ruang masih dalam puasaan Alvin kali ini Nuzul Riza umpan closing karel berbahaya kita lihat Yovani Usri mencoba mencari sentuhan kali ini berbahaya namun saku bersih hatim yang sedang kami laga pada sore hari ini dimana masih merabah-rabah kekuatan dan kelemahan masing-masing lawan daripada mereka Syakir Darkashi berbahaya sekali Mujid-mujid ini mencoba menanti anda lihat sendiri dimana kita lihat pemain yang masih terikat kontrak bersama dengan Sriwijaya FC Alvin Abdul Halim tim yang diartike oleh Bakhtiar Juli dan Yusuf Uthman ya PSSB Pirut yang selanjutnya namun kalah akan menjadi tindak pertama memastikan diri keputaran semifinal apapun masih bisa terjadi dengan jalannya pertandingan pada sore ini Nuzul Riza lupan berpindah kaki pada Sultan cantik sekali kali ini selesai sampai lagi kalau Zahidin Iyaz pun terbentuk berbahaya kali ini yang mempertahankan kedudukan maka selamat akan kami ucapkan mereka akan menjadi teman pertama berlangkah keputaran semifinal sekali lagi terima kasih berpulang-pulang kami ucapkan kepada anda penonton yang kami tidak mengatakan kami menyadari tidak ada anda kami juga tidak ada arti terima kasih juga kami ucapkan sore hari ini kepada Juniani SH alias Boss Johnny